Buat kalian yang mau mendukung channel pariwisata ini agar terus berkembang, kalian bisa klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, kalian telah mendukung channel ini supaya terus membagikan informasi seputar dunia pariwisata. Oke, terima kasih kepada Fino untuk kesempatannya pada hari ini. Teman-teman, pengenalkan nama saya Monika Pionita, biasa dipanggil Fio, asalnya dari Lampung, dan sekarang kuliah di STIPRAM, Sekolah TG Pariwisataan Baru, semester 5. Oke, asal dari mana, Fih? Dari Lampung kok, Lampung Tengah. Oh ya, dari Lampung ya, dari Sumatera ya, teman-teman ya. Oke Fih, omong-omong mengenai, kenapa kok milih STIPRAM sih? Dan kenapa kok ngambil jurusannya S1 Pariwisata? Oke, mungkin tadi udah dijawab, tapi dijelasin lagi di sini. Jadi, pertamanya, tujuannya emang pengen pariwisata, kok Devin, tapi karena pada jaman itu, jaman-jaman SMA, jaman-jaman bucin banget. Jadi, tadinya pengen kuliah ke Bali, karena bucin, pacarnya ada di Magelang. Kuliah, bukan kuliah sih, sekolah, akademi kepolisian, akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja aja. Kuliah di Jogja aja, dengan alasan biar deket kalau mau bucin gitu kan. Jogja-Magelang kan hanya sekitar 2-3 jam, jadi biar deket. Tapi ya, buat pelajaran juga, buat para audiens, ternyata setelah memutuskan untuk kuliah di Jogja, kayak jadi di Bali, ternyata malah putus. Jadi, teman-teman, buat jadi pelajaran juga, apalagi yang memutuskan gitu kan, mau kuliah pemerantau, nah. Kalau bisa berdasarkan keinginan aja sih, jangan kena hal-hal lain. Kalau untuk kenapa pariwisata sendiri, emang dari dulu udah suka public speaking. Dari jaman SMA, presentasi, storytelling, terus suka juga sama, apa ya, suka sama pengelaman baru sih, kalau lebih tepatnya kayak pengen kerja di luar negeri. Dan karena nggak suka akademik, jadinya nyari nih hal apa yang bisa dikerjain untuk kerja di luar negeri tanpa menggunakan otak untuk berpikir banget gitu kan, maksudnya lebih ke kerja lapangan gitu. Akhirnya decided, oke, pariwisata gitu. Oke. Oke, V. Jadi gitu ya alasannya ya, siap-siap. Oke, kalau dulu berarti ke Stipram itu daftarnya via apa? Via online atau langsung datang ke kampus ya? Oke, kalau untuk prosedur pendaftarannya sendiri, itu melalui online Cikokaloko. Jadi dulu itu buka website-nya Stipram, kemudian pendaftaran untuk Maba, itu sekitar 1.200 kuota, dan memutuskan untuk daftar online karena gratis. Jadi saat itu nggak ada pertimbangan yang gimana gitu, karena gratis, yaudahlah coba aja kita. Habis coba, kita tes. Tes itu sekitar 15 soal berhubungan dengan pariwisata. Setelah itu beberapa hari kemudian, ada email memberitahukan bahwa kita diterima, baru tuh aku sama Papa ngecek ke Stipram-nya langsung. Waktu itu udah di Stipram yang dibangun Tapan, udah Stipram baru. Habis ngecek, bayarnya itu pada saat hari terakhir. Hari terakhir penutupan, nah itu baru bayar. Kayak gitu kok. Oh, oke. Kalau untuk poin-poin pertanyaannya itu isinya apa ya, Fi? Oke. Oke, kalau poin pertanyaannya itu seputar pariwisata sih kok. Ya, aku ingat itu yang kayak alasan kenapa kita milih pariwisata. Habis itu pendapat kita tentang pariwisata di Indonesia. Ya, masih konteksnya pariwisata. Oke, masih ingat ya. Setelah aku jelas kok. Jelas, jelas. Jelas kok. Oh, iya. Jadi, buat teman-teman yang mau daftar online, karena banyak pertanyaan masuk ke DM ya, bahkan juga di komentar-komentar YouTube-ku juga berbicara tentang pendaftaran online. Jadi, kalau kalian daftar online, ternyata di dalamnya itu ada 15 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Dan pendaftarannya gratis. Oke, habis jawab 15 pertanyaan itu nanti taunya lolos atau enggak? Dari email ya? Iya, kalau jadi ada pemberitahuan email. Email itu berisikan bahwa kita lulus sama untuk prosedur pembayaran. Oh, oke. Prosedur pembayarannya ya. Oke. Waktu pertama kali ke stiprem, itu berarti langsung pelunasan ya, Vi? Pelunasan, cari kos-kosan gitu ya? Kalau aku waktu itu ke stiprem itu bulan 4 ya kok. Sementara batas pembayaran itu tanggal 15 Mei. Jadi, pada bulan 4 itu, aku tuh cuma ngeliat aja sih kayak, oh stiprem bentuknya kayak gini. Terus kayak orang tuh oke apa enggak. Sama ngeliat-liat kosan, daerahnya, bangun tapan, kayak gimana. Nah, pembayaran itu aku lakuin baru sekitar tanggal 15. Jadi, itu hari terakhir dan aku ngelakuinnya via bank waktu itu. Jadi, bukan bayar langsung di Jogja. Oh, oke. Mantap ya. Dari Lampung ke Jogja, ngecek kampusnya dulu. Terus pembayaran tanggal 15. Mantap, mantap. Oke, Vi. Kamu waktu... Emang agak ribet ya kok ya. Enggak apa-apa. Biar yakin aja ya itu ya. Benar-benar setuju sih. Aku dulu juga gitu sih. Aku ke Jogjanya langsung sih. Langsung yakin, bayar. Selesai. Oke. Kalau Pak Devin mageleng kan ya? Oh, mageleng. Deket cuma satu setengah jam aja sih. Oh, oke. Oke. Oke nih. Seperti apa ospeknya? Waktu masuk di Pram kan? Ospeknya itu gimana, Vi? Oke. Kalau zaman aku itu kan angkatan 2019. Yang pasti itu belum ada COVID. Jadi, mungkin bakal sama sih. Sama kayak ospek tahun 2018-2017. Jadi, waktu itu ospek itu sekitar 6-7 hari. Kita ospek itu di Amarta. Kegiatannya kurang lebih ya kita ngedengerin gitu kan. Pengenalan dosen. Pengenalan UKM. Ada program-program apa di Sipra. Dan itu yang best part-nya adalah kita tuh dibagi ke dalam wayang. Jadi, kayak seru aja gitu. Kayak teman kelompok gitu. Satu wayang ada 100 orang. Dan dikasih makan kalau waktu itu. Jadi, tiap hari kita enrokosan senang banget. Udah pertama kali kuliah dikasih makan. Gitu sih waktu ospek. Seru-seru ya. Nah, nama ospeknya apa ya? Nama ospeknya itu? Apa ospek atau ada namanya khusus? Ya. Kalau di Sipra, angkatan aku namanya KPK. Kegiatan Pengenalan Kampus. Dan untuk tahun kemarin juga, angkatan 2020 sama namanya KPK. Namun mereka itu ospeknya sekitar 3 hari sih kok. Dan nggak dibagi dalam wayang gitu. Mungkin karena menyesuaikan kondisi kita juga akan lagi pandemi kayak gini. Oh ya, bisa jadi sih. Bener-bener. Oke. Untuk ospek di Sipra sendiri, kena peloncoan nggak sih? Ada peloncoannya nggak? Peloncoan apa kok? Ada peloncoan gitu. Kayak baris berbaris atau gimana gitu. Oh, ospek yang keras gitu maksudnya? Bener. Karena kalau masuk ke sekolah di bawah kementerian malah ada yang seperti itu. Tapi di Sipra sendiri apakah sama seperti itu? Enggak sih. Kita kegiatannya cuma dibagi doang. Dibagi. Jadi 1200-1400 gitu aku agak lupain jumlah mahasiswanya. Kita dibagi ke dalam wayang. Habis itu didudukin gitu kok. Jadi misalnya ini wayang Dewi Sinta. Nah ini wayang apa gitu. Kita baris-baris gitu. Kita dengerin aja. Kayak om bicaranya speakernya lagi ngomong. Atau Bu Ami lagi ngomong. Nah kita pendengar yang baik aja sih. Nggak ada yang kayak baris-baris gitu. Nggak ada. Paling adanya itu pertunjukan bakat gitu sih. Kayak tiap wayang stand-up komedi, tarian-tarian kayak gitu. Oh, oke. Seru ya malah dikasih pertunjuan-pertunjukan ya. Mengenai sambutan dari panitia-panitia gimana ya? Apakah mereka udah nunjukin well grooming sama greetingnya belum sih? Iya. Jadi waktu kita pertama kali KPK itu ditegasi banget sih groomingnya. Kayak misalnya kalau ada anak dalam satu wayang itu groomingnya nggak bener tuh. Wah itu langsung ditegur sesama. Kalau kita namanya ketua PJ kan waktu itu tiap wayang. Jadi satu wayang itu ada dua PJ. Nah itu biasanya yang ngedisiplinin anak-anak. Pertama kali Mas Ustipram gimana Fi? Sesuai ekspektasi nggak ya? Ya saya kan ada yang punya ekspektasi tersendiri. Iya. Jadi ngejawab ya kok kalau ekspektasi itu lebih kayak sistem pembelajarannya. Jadi pertama kan orang-orang itu pasti mindsetnya kayak. Kalau kita kuliah pariwisata itu isinya jalan-jalan terus gitu. Happy-happy terus. Sementara realitanya itu matkul finance, matkulnya hukum gitu. Matkulnya statistik yang wah itu nggak mudah gitu kan. Jadi kalau ekspektasinya nggak bakal ketemu pelajaran yang susah. Malah di pariwisata kita ketemu semuanya kayak gitu-gitu sih. Itu sih yang agak-agak susah ekspektasi. Oh iya. Bener ya. Setuju sih. Jadi orang tahunya kalau masuk surisan pariwisata. Isinya jalan-jalan. Ternyata di dalam jalan-jalan itu isinya observasi. Isinya kita malah dikasih tukar banyak ya. Oke Vy. Mengenai kelas internasional ya. Dengar-dengar katanya sudah ada kelas internasional di Sitiperam. Atau kelas unggulan gitu ya. Iya. Sudah ada. Mungkin sekitar angkatan berapa ya. Dari 2018 mungkin. Atau di 2017 gitu kok. Soalnya kayaknya zaman kodefin belum ada ya internasional pas ya. Nggak ada zamanku. Zamanku masih universal. Nanti masih baru nih kalau masih anget. Jadi kelasnya masuk. Itu aku tuh mau tanya ya. Kemarin tuh ada DM itu masuk kan. Itu dari Mabai ya. Sebelum mereka masuk tuh. Sebelum KPK itu ada DM masuk. Tanya. Gimana sih supaya bisa lolos di kelas internasional. Emang ada seleksi. Seleksiannya itu kayak gimana sih Vy? Iya. Jadi seleksinya ini ada dua macam sih kok. Jadi sebelum COVID sama sesudah COVID gitu kan. Maksudnya karena COVID itu kan banyak yang berubah juga ya. Jadi waktu angkatan 2019. Zamannya belum COVID. Jadi kita tuh disuruh tes tertulis. Kemudian nanti dipilih. Dipilih sekitar berapa kuota. Kemudian dilakukan tes wawancara. Wawancara secara lisan. Nah itu biasanya yang wawancarain adalah member dari ISE. Nah kalau angkatan 2020. Karena sudah zaman COVID. Jadi mereka itu seleksinya diminta dengan cara membuat video. Jadi sekitar ada lima pertanyaan. Dijawab menggunakan bahasa Inggris. Nah seleksinya melalui itu. Jadi nanti dipilih sama member ISE ataupun nanti tim kampus gitu. Dipilih untuk S1 ada 120 kuota. Dan itu dibagi menjadi empat kelas. Kalau S1. Kalau untuk D3 itu sekitar dua kelas. Berarti kuotanya ada 60 orang. Gitu sih. Kalau itu full Inggris sih. Jadi seleksinya emang berdasarkan bahasa Inggris aja. Untuk masuk kelas internasional. Oh oke. Berarti waktu proses pembelajaran atau perkuliahan. Juga nanti full bahasa Inggris ya itu ya. Bisa dibilang iya. Tapi ada beberapa kondisi dimana emang dosennya menyesuaikan kelas. Jadi kalau dia lagi speaking English gitu. Murid-muridnya mungkin gak begitu paham dengan istilah-istilah. Mereka juga bakal menjelaskan kok. Jadi gak seperti yang orang-orang bilangnya kayak. Kelas A full Inggris nih. Yang kayak gitu-gitu. Ya realitanya gak semuanya juga kok. Oke. Muka-muka ini jawab sih. Aku penasaran juga. Itu waktu apa sih? Seleksinya itu waktu KPK setelah KPK atau gimana? Kalau angkatan 2019 itu di tengah-tengah KPK sih kok. Jadi aku lupa hari ke-3 atau hari ke-4 gitu ya. Tapi kalau angkatan 2020 setelah Corona itu sehabis KPK. Jadi sehabis KPK itu mereka diminta mengirimkan video. Melalui link yang udah disediakan kampus. Nah itu baru diseleksi. Seperti itu. Oh oke oke. Paham-paham. Oke. Menjawablah aku. Aku akhirnya sudah sedikit paham ya. Gambaran kelas internasional. Nanti kalau ada DM masuk aku buatin. Aku kasih tau lah nanti. Oke V. Mengenai proses pembelajaran sendiri gimana sih di step time itu? Oke. Kalau pembelajaran untuk S1 khususnya pariwisata. Itu kita 60% teori. Dan 40% praktek. Mungkin kayak orang-orang banyak nanya gitu. Prakteknya apa? Prakteknya itu kita tuh table manner yang pertama. Bahasa Indonesia ya. Tentang cara makan mungkin ya table manner. Terus kita prakteknya ada juga kita DCS. Domestic case study. Itu kita buat jurnal. Contohnya misalnya kita ngambil satu objek wisata. Kemudian kita buat jurnal. Kita melakukan penelitian di sana. Kemudian banyak juga kita tugas disuruh terjun ke lapangan. Lapangannya ya industri pariwisata. Contohnya waktu itu di pelajarannya Pak Sabda. Tourism Introduction. Waktu itu kita ada disuruh pergi ke taman. Oh no bukan taman sari. Tebing breksi. Jadi kita pergi ke tebing breksi. Sekitar berapa kelas. Dan banyak tugas juga sih. Cukup banyak tugas. Kita disuruh menganalisa. Pengunjung di sana. Wisatawan. Dan kita ada tugas. Jadi kerjaan kita jalan-jalan. Tapi nugas. Jurnalnya jalan-jalan. Tapi ujungnya selalu ada tugas yang menang. Seperti itu sih kok. Tapi kalau pembelajaran kuliah sih ya sama sih kekuliah-kuliah lain. Oke. Benar sih. Setuju-setuju. Keren-keren-keren. Oke. Tadi ada yang tanya ya. Aku kasih lempar pertanyaannya dulu nih. Dari. Ini masih nyambung ya pertanyaannya. Dari siapa? Bentar ya. Tadi pertanyaannya itu dia tanya mengenai masuk stipram itu biayanya berapa? Dari Canara. Kamu waktu kemarin masuk ke stipram kena biaya berapa, V? Aku itu masuknya, DPP-nya itu 15 juta. Kalau angkatan 2020 dan 2021 itu 18 juta. Selain sih 3 juta sih. Terus untuk SPP-nya, kalau S1 itu 2 juta. Cuman angkatan sekarang aku gak tau sih berapa SPP-nya. Mungkin kalau audiensnya pengen tau lagi lanjut, bisa cek di stipram. Itu infonya lengkap banget sih untuk biayanya. Tapi kalau untuk angkatan aku, 2019 itu dari DPP-nya 15, ditambah SPP-nya 2 juta per semester. Oke ya. Jadi kalau kemarin Vio kenanya 15, sama per semesternya kena 2 juta ya. Jadi moga-moga menjawab ya Canara ya. Oke lanjut lagi ya. Waktu di stipram sendiri dapat fasilitas apa, V? Kuliahnya, V? Fasilitas. Jadi sekarang kayaknya stipram udah banyak peningkatan sih kalau daripada tahun-tahun kemarin. Karena sekarang stipram udah punya hotelnya sendiri, hotel Ecole. Terus kita punya Amarta Auditorium yang lumayan gede banget sih. Terus kita punya Resto. Kita punya Kitchen juga. Kita punya Pastry. Kita punya Pendopo, Ganesa, dan masih banyak fasilitas lain. Kalau teman-teman tanya tahu lebih lanjut, bisa dicek infonya lebih lengkap. Itu di stipram ofisial. Kalau enggak, website-nya stipram itu infonya lengkap banget di sana. Wow, mantap. Sudah maju banget ya sekarang ya. Oke. Nufi, apa? Mau tanya itu? Yang hotel di Ecole ya, tadi yang kamu bilang itu memang dibuka untuk umum atau sebagai tempat praktek mahasiswa itu? Untuk sementara, hotel ini dibuat praktek koretin. Cuman ada beberapa kali ketika stipram ada tamu, hotel itu ditempatkan di situ. Tamunya ditempatkan di hotel tersebut. Jadi, misalnya ada tamu dari kampus, nah dia stay-nya di hotel Ecole. Oh, oke, oke. Oke. Ada pertanyaan netizen ya di Metos. Stipram ini ada asramanya ya? Ada asramanya enggak sih? Aku juga bingung juga. Ada kok, ada asramanya. Di dekat gerbang naga. Iya. Itu khusus cewek atau ada dua cowok juga? Sejauh informasi yang aku dapet sih, itu khusus cewek sih kok. Jadi, satu kamar itu bisa ditempatkan buat anak. Dan per bulan itu ratenya sekitar 500. Tapi kalau cowok, aku belum tahu sih kalau ada. Tapi kalau aku sih masih untuk cewek aja. Oh, masih untuk cewek ya? Oke, oke. Oke, muka-muka menjawab ya. Benar-benar. Karena banyak juga DM, tanya masa. Kak, nanti sana tinggal di mana ya? Tinggal di kos, aku bilang gitu. Tapi aku dengar ada asramanya. Cuma kemarin masih simpang siur sih. Jadi aku bilang ada asramanya. Dia udah yakin. Ternyata enggak ada. Kan lucu ya? Tapi ini udah dijawab ya? Jadi oke, udah pasti ada asramanya. Asrama putri khususnya. Oke, oke. Siap. Terus Vi, ini selama, selama ini ya, selama tugas, selama kuliah ini, udah dapet tugas, tugas apa aja nih yang berat? Selama perkuliahan. Tugas berat. Tugas berat sih, kalau aku mungkin baru semester lima ya, kok. Nggak tahu sih bisa dibilang berat apa, Kak. Cuma mungkin bisa dibilang bobotnya agak susah dibandingkan tugas lainnya. Itu DCS yang pertama. Domestic case study. Terus menurut aku, kalau tugas yang berat itu lebih kayak makul yang aku nggak suka aja sih. Contohnya kayak finance, menurut aku itu berat. Karena aku nggak suka statistik gitu. Cuma kalau yang mungkin berat banget, yang dimaksudkan berat itu butuh waktu lama, ya mungkin DCS itu sih kok yang baru didapat. Oh, DCS ya. DCS itu baru dapet? Iya. Baru dapet, Pak, semester berapa sih? Aku dari semester berapa? Dua sih, kalau nggak salah. Semester dua pas bulan Januari. Oh, suruh ngapain itu DCS? DCS itu kalau di perhotelan kayak JIK. Oh, iya, iya, iya. Itu sempat pergi-pergi nggak? Atau gimana itu? Kalau angkatan aku kok, itu kita semua diwajibin ke Bali sih. Jadi waktu itu satu angkatan ke Bali dibagi dalam tiga gelombang. Jadi sekali pergi itu mungkin sekitar 400 siswa. Jadi trip kita dibikin sama kampus, iya. Lebih ke field trip ya, berarti ya kayak kelas lapangan cuma ke Bali gitu ya. Kayak saditur mungkin kalau bahasanya anak SMA. Bener ya, oke, oke. Kayak saditur ya. Itu biaya sendiri atau dapat bantuan dari kampus, Wi? Kita biaya sendiri sih kok. Tapi ya termasuk murah juga sih. Kayak satu orang itu sekitar 1 juta. Itu udah include semua. Jadi udah makan, udah hotel, udah tiket masuk, HTM. Jadi kita paling keluar tuh buat jajan-jajan sendiri aja. Oh, oke. Berapa hari di sana berarti? Empat hari, tiga malam. Atau lima hari, empat malam kok. Aku agak lupa sih. Tapi nggak nyampe seminggu. Oh, oke. Segitu ya. Oke, siap-siap. Berarti kalau yang mau masuk ke Steve Ramli, kalian siap-siap akan ada tugas DJS juga ya. Oke. Iya. Steve Ramli, ada yang tanya juga nih. Steve Ramli sekarang udah kerjasamanya sama mana aja sih, Vi? Karena Steve Ramli kan terkenal ya. Punya jalinan kerjasama sama negara-negara lain ya. Oke. Mungkin kalau kita bahas kerjasama negara, sekalian bahas programnya aja kali ya. Biar kita nggak kebahas dua kali. Jadi Steve Ramli itu sejauh ini punya program. Pertama ada FCS. Jadi FCS itu kayak field trip ke tiga negara. Jadi kita pergi ke Thailand, ke Malaysia, sama ke Singapura. Itu program pertama. Yang program kedua itu kita ada ISE+. Jadi ISE+, itu program dari ISE di bawah International Affairs, itu biasanya visit ke negara Thailand ataupun Malaysia. Nah, yang ketiga itu ada program KKN Internasional. Ini program terbaru sih. Jadi mereka itu ngadain KKN selama 14 hari atau 10 hari, ya aku agak misinformasinya, itu ke Phuket. Nah, kalau selanjutnya ada program Joint Degree ataupun Double Degree itu ke India. Jadi Joint Degree atau Double Degree itu kayak kita bisa ngedapetin dua gelar dalam perkuliahan kita selama di Steve Ram, tetapi kita juga bisa dapet gelar di Unified. Selebihnya ada Magang Luar Negeri. Nah, ini yang biasanya diminatin banget sih sama anak-anak yang kuliah di Steve Ram. Nah, itu kita ada Magang di Jepang melalui JIC. Itu Magangnya sekitar enam bulan. Ada juga Magang ke China. Magang ke China, kemudian Magang ke Thailand, sama Magang ke Malaysia. Nah, ada juga nih jalinan kerjasama sama negara Spanyol. Jadi waktu tahun 2019, Steve Ram itu kedatengan mahasiswa, beberapa mahasiswa gitu dari Spanyol, dan mereka itu belajar kulineri Indonesia. Untuk negara-negara selebihnya, mungkin teman-teman bisa lihat di website ataupun Instagram, International of Affairs, karena di situ lengkap banget sih datanya. Jadi biar nggak kemis gitu kan negara apa aja. Kalian bisa lihat di situ. Oh, oke. Keren-keren nih. Aku baru dengar ya ada KKN Internasional nih, ke Phuket ya, ke Thailand. Seru banget nih kayaknya. Iya, itu programnya kalau nggak ISI Plus. Iya, bener-bener. Oh, keren-keren. Itu yang bisa ke sana itu, anak-anak terpilih atau kita mengajukan diri? Untuk program apa, kok? Untuk yang KKN. KKN ke Phuket itu anak-anak terpilih, udah dipilih dari kampus, atau kita yang mengajukan diri? Ini mahasiswa bisa mendaftar sih, kalau jadi kayak ke Phuket, KKN Internasional, Student Exchange, yang ke Thailand juga, itu anak-anak bisa mendaftar. Jadi misalnya mereka mendaftar untuk bikin FCS, nah, bisa banget terpilih dari ISI Plus, FCS, KKN, seperti itu. Tapi KKN biasanya untuk orang-orang yang belum agang sih kok. Oh, oke. Sip-sip, paham. Aku mulai paham. Paham-paham. Oke, siap-siap nih. Oke, Fy, ini ngomongin, ngomongin pariwisata ya. Pariwisata itu, kalau di Siti Pram itu, sebetulnya nonjolin apa sih perkuliahannya? Pariwisata di Siti Pram itu sebenarnya lebih ke teori sih, kalau daripada ke praktek. Jadi, mahasiswa-mahasiswanya itu lebih diarahkan untuk pekerjaan ke dinas. Jadi, ke teorinya, daripada ke prakteknya. Oke. Oke, Fy. Kamu sendiri, kalau di kampus itu, aktif organisasi apa ya? Aku aktifnya mabah doang sih kok sebenarnya. Jadi, kayak pas baru-baru aja itu kayak aktif banget. Tapi sekarang kayak, yaudah deh, kuliah aja gitu kan. Fokus kuliah aja. Tapi kemarin itu, ada PMN yang kita ketemu tuh kok, di, di mana? Kaliurang. Yang pertama kali ketemu Kodain, kalau nggak salah di sana. Iya. Oh, benar-benar. Terus kutu Nasrani. Iya. Ingat nggak kok? Ingat, ingat, ingat banget. Oke. Aku ini kan, tahu kamu juga. Teman-temanku ternyata kenal kamu ya, yang masih ada di kampus yang ambil S2. itu kamu selain ikut organisasi kayak PMN, kayak organisasi kampus itu, ikut UKM apa sih? Banyak sih kalau Tokumabah. Jadi itu aku ikut ISC, English Speaking Community, terus aku ikut CAC, Masak. Habis itu aku juga ikut NHK. Mungkin Kodevin belum pernah denger nih, kalau NHK. Soalnya UKM baru, dia komunitas bahasa Jepang. Habis itu aku juga ikut modeling. Udah sih kayaknya itu aja. Itu aja, padahal udah banyak banget ya. Banyak, banyak banget ya. Tapi sekarang kayak udah kendor banget semangatnya nih. Apalagi ditambah ada COVID ini ya, jadi makin males ya kayaknya ya, kalau ada gitu ya. Kalau dulu Kodevin, UKM-nya apa aja waktu di Street Trend? Aku dulu seingetku ya, ini aku gak begitu aktif ya. Tapi aku cuma aktif selama di kampus, cuma satu KM. KM-nya ya, Persekutuan Masih S2. Aktif-aktif di situ, karena ditunjuk di sisi ketua, terus banyak membina juga. Di situ ya. Kalau ikut SEMA enggak, karena dulu waktu SMA sudah osis terus. Aduh, dah bosen ya, organisasi gitu. Indah. Terus sempat awal-awal itu, awal-awal itu ikut ESC ya. Kalau dulu di kampus selama itu ada ESC. English Speaking Community itu cuma sampai, sampai beginner, saya dapat sertifikat, terus semester 2, 2, 3 itu aku malah, malah kerja casual-an aja, ambil duit. Oh iya, 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 iya. Waktu itu kita juga pernah ngobrol, kayaknya kalau Devin casual hunter. Oh bener sih. Aduh, marah aku yang ditanya. Enggak apa-apa. Bener, setuju. Setuju. Setuju ya, sharing ya, dari teman-teman. Jadi kalau, dulu kan aku, sekolahnya itu perhotelan ya. Jadi waktu perhotelan ini, di semester 1 aja, aku sudah mulai, mulai ambil kerja-kerja. Waktu itu ya. Waktu di Siti Prama, awal-awal, baru satu bulan maju. Oh, nyari uang jajan. Lumayan dapetnya. Terus, kerja marketingan, kerja marketingan. Terus, tahu, semakin tambah semester itu, semakin paham dunia hotel. Terus teman-teman bilang, itu ada casual-casual tuh. Wih, kayak apa tuh casual. Terus nyoba hotel 1, hotel 2, hotel 3. Eh, keterusan. Sampai, waktu lulus, waktu hampir lulus ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang kalian, kuliah di berhotelan atau parisata, sebelum lulus aja, bisa kerja. Itu karena caranya seperti ini. Waktu mau wisuda itu udah, ditawari kontrak sama hotel. Jadi udah, gimana? Tapi ya, menurut aku, menurut aku juga, karena S1 itu kan, prakteknya nggak ada ya, kalau prakteknya, praktek di hotelnya kan nggak ada ya, kalau S1. Dan kemana-mana tau, ikut casual tuh emang worth it banget sih. Jadi mungkin audiens nanti, kalau emang masih mabah nih, atau baru mau masuk stiprang, kayaknya harus coba casual sih, biar tahu, dunia hotel kayak gimana, walaupun kita ambilnya pariwisata. Karena masih berhubungan banget sih, menurut aku ya. Masih simpang. Betul, betul. Betul, setuju ya. Jadi, tukar pikiran ya. Jadi sebetulnya, kalau jurusan pariwisata itu banyak ya. Jurusan pariwisata itu sebetulnya, kalau waktu di Siti Pram dulu, aku waktu di Siti Pram, bukan dulu sih. Kalau kalian yang masih di Siti Pram itu, sebetulnya bisa ya, kuliah sambil kerja, walaupun jurusan kalian pariwisata. Jadi supaya kalian nggak dapat, suspensi, atau nggak dapat peringatan dari kampus itu, kalian tuh bisa kerja di objek-objek wisata, atau di tempat-tempat yang menjual tiket-tiket pariwisata. Pokoknya itu di bawah lembaga travel, atau lembaga tempat wisata. Nah, itu kalian akan dapat keamanan ya. Jadi masuk kuliah, kalau nggak berubah ya, kalian bisa dapat keamanan itu, masuk kelas itu, kalau ada 12 pembelajaran, 12 kali pertemuan, atau 14 kali pertemuan, kalian cukup 40%. Dan itu pasti bisa ujian, tak jamin. Itu dulu banyak dipraktekin ya. Jadi, strategi itu sebetulnya kalau kuliah sambil kerja, terus sebelum kuliah dapat kerja, itu ada strateginya. Dan aku udah buktiin, bahkan, kalau boleh sharing juga ya. Testimoni. Testimoni nih buat teman-teman biar tahu. Bahkan, kalian itu, pasti bisa kerja di hotel. Bisa sampai di, minimal daily worker. Strateginya itu simple. Cuma sering-sering casual, terus, minta nomor staffnya, ganti hotel, pindah lagi, ganti lagi, pindah lagi. Sampai nama kalian itu, dikenal di hotel-hotel. Dan, kalau dulu, kan sering juga casual di bintang lima nih. Tahu nih, bintang lima nih, ciri khasnya gimana? Entah, kerjanya molor, kalau bintang lima. Iya, bener banget sih. Overtime. Bintang lima, ini kalian pasti overtime. Pasti overtime, tak jamin. Jarang sekali bintang lima yang gak overtime ya. Kecuali kabur ya. Kalau dulu aku kabur juga sih. Males banget, cuma, anak casual, suruh kerja, tambah dua jam, tiga jam. Wah, gila nih. Akhirnya aku, ah udah, balik. Dan itu gak dimarahi ya. Dan itu dulu gak dimarahi. Mereka ya, besok ketemu lagi, oh yaudah gak apa-apa. Karena mereka tahu, ini kita anak casual. Nah, strateginya dulu kan, kita sering casual di bintang lima nih. Sering banget. Nah, sekali waktu, coba nih, kalian pindah ke bintang empat. Nah, bintang empat, kalian sering digedor di bintang lima. Orang bintang empat nih, suka nanti sama kalian. Karena kerja kalian mesti, bedah lah, lain beli. Enggak kaget. Terus mereka pasti ya, tak jamin nih. Kalau ada staffnya yang mundur, atau mereka butuh anak daily worker, kalian pasti di, ayo mas, di sini mas. Daily worker di sini mas. Mas, ini kita lagi butuh staff nih. Tapi, mau kontrak dulu, tertarik gak? Itu dulu, dulu sampai gitu V. Jadi, itu belum lulus D3 aja, mereka sudah ngajuin. Kemarin juga ada anak Siti Pram, tanya sama aku, gimana caranya, supaya bisa jadi daily worker. Kita ngajari, sudah sering di bintang lima toh. Di bintang lima, kita hitung-hitung, peluangnya kecil nih, kamu jadi daily worker di situ. Nah, udah, pindah aja tuh ke hotel ini. Coba cari hotel bintang empat. Pindah, gak lama, jadi daily worker. Beneran. Itu ada, beneran. Cerita-cerita gitu. Guna banget sih info-info kayak gitu ya, dari pengalaman. Iya, dari pengalaman. Itu dulu juga strategi. Jadi, kalau casual itu kan kita, karena kita sering casual, kita punya strategi V. Jadi, kalau kayak aku dulu, strateginya, kalau casual di bintang lima, pasti molor. Cari yang bintang empat. Bintang empat aja, kita, kalau dulu jadi casual hunter, pasti paham lah. Bintang empat, yang kalau sudah selesai, pasti langsung dibayar cash. itu kita hafal nih hotelnya ini, ini, ini. Jadi, casualnya di situ. iya, iya. Casual di situ. Jadi, kalau butuh duit, cukup ya kalau dapetnya kok. Ya, istilah. Ibarat kata, kita keringetan kan? Keringetan, gak bekerja. Gini, gini, gini. Langsung dikasih uang. Misal kita tiga hari casual, di hari ketika langsung dapet Rp180.000. Nah, jadi, langsung dapet uang Rp180.000, ya seneng. Misalnya ke situ lagi. Wah, ke situ lagi. Nah, kita sama-sama seneng, eh, hotelnya suka sama kita. Tawarin langsung, putus. Putus. Puji Tuhan banget. Ya, itu gak akan kalian dapatkan, kalau kalian gak pakai trik-trik ini. Iya, benar. Kadang emang, iya, harus berani ya kok. Harus berani sih, ngambil itu. Ngambil pengalaman. Nah, terima kasih. Terima kasih.